Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua, ketemu lagi bersama saya Sam Udin di Karisma Channel, ini saya mau nge-review produk seputar Lenovo yaitu Ideapad 3 karena menggunakan AMD Ryzen terbaru AMD Ryzen seri 4000 plus saya mengumumin hadiah giveaway dari Legend of the Badger ini memang dua brand yang berbeda, tapi ini adalah pengumuman dari giveaway yang dua video yang sebelumnya, jadi tonton dan simak, hadiahnya lumayan informasinya juga, informasi siapa tahu teman-teman yang belum mendapatkan laptop yang dibutuhkan, ini informasi dari saya bisa membantu kalian semua, oke let's check it out informasi yang saya tawarkan kali ini adalah dari produk Lenovo, yaitu dia Ideapad 3, ini menggunakan prosesor yang terbaru teman-teman, kalau kalian sudah pernah melihat review kami yang sebelumnya yang tipe, yang tipe yang tipe ini adalah seri lanjutannya yaitu Ideapad 3 namanya beda, jelas untuk desainnya juga beda dan prosesornya beda, yang mau saya infokas teman-teman pertama adalah dari segi spesifikasi dulu ya, biar teman-teman tahu bedanya bagaimana, kalau tipe ini ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 4000 series dan dengan VGA nya radeon grafis, itu beda kalau yang seri sebelumnya, dia kan memang 3200 series, plus VGA nya itu VK3 yang terbaru ini, bukan VK3 tapi radeon grafis namanya sudah beda, fungsinya beda karena VGA dari tipe ini teman-teman bisa custom ada 3 pilihan di BIOS nanti saya tunjukkan videonya, nah kayak gini ya ada tipe VGA VRAM nya ini, kalau teman-teman dari bawaan istilahnya publikanya itu pasti dikasih setting 512 MB VRAM nya, nah teman-teman bisa custom sampai 2GB, setelah 512 ada 1GB, terus 2GB itu teman-teman bisa setting di BIOS nah akan berpengaruh juga sama nanti performenya, nanti akan saya cek untuk benchmark ya, teman-teman bisa cek tadi selain itu, teman-teman akan mengetahui kalau memang processor ini dengan speed processor 2,7 GHz laptop ini menggunakan Ryzen 4000 nya ini ditandingkan dengan memory 8GB, 8GB ini dia 4GB nya itu tertanam atau sudah solder di dalam motherboard ya nah yang 4GB ini kita bisa custom, bisa kita tambahkan menjadi 16GB 1BPin, yang bikin beda adalah memori jenis dari Ryzen 4000 ini dia udah, bus nya itu 3200 beda ya, kalau biasanya umumnya laptop itu kan menggunakan PC yang untuk bus memory nya itu 2400 atau 266 sedangkan untuk yang type Ryzen terbaru 4000 ini dia naik kelas atau naik grade dengan start yang baru dengan 3200 pertanyaannya, apa bisa kita gunakan dari PC yang 266? bisa, tapi akan lebih powerful kalau teman-teman cari memori yang bus nya itu di 3200 selain itu, kalau tambahan yang lain mungkin fasilitas dari tipe IDP3 ini teman-teman akan mendapatkan paket Windows original plus ada office original yang 2019 dan bisa kalian nikmati untuk selamanya dan kalau diguniskan dengan rupiah harga office nya itu masih 2 jutaan dengan laptop ini dibanul harga 7,2 juta plus office tadi teman-teman safety harganya harusnya belinya 9 juta sekian cuma dapat 7,2 juta ini menggunakan Ryzen 4000 ini benar-benar menurut saya sangat sesuatu yang baru ya kalau biasanya tipe S340 hero nya keluar belakangan ini dia mencoba inovasi dengan muncul duluan ya karena semua kompetitor kayak punya HP WASUS tentunya ya atau dari Acer itu belum mengeluarkan seri 4000 kalau untuk line up yang seri misalnya seri low end atau entry level nya nah sedangkan kalau gaming nya kan juga sudah keluar ya kalau gamenya Legion sudah ke Legion 5i atau TUF yang dari seri 50 series itu nah sedangkan kalau Lenovo ini segmen nya ini yang murah dihacer duluan ya kelas-kelas murah tapi lebih powerful buat kalian sendiri untuk yang selanjutnya yang mau saya ulas ya teman-teman adalah desain dari tipe IDAP3 Slim ini kalau teman-teman tahu tipe S340 sebelumnya itu kan dia seri premium model nya terus dengan 2 varian warna yaitu platinum grey warna abyss blue atau warna biru nah untuk tipe yang ini Lenovo IDAP3 Slim 3 ini ini menggunakan 3 varian warna yaitu platinum grey ada warna abyss blue sama ada warna cherry red ini laptop ini benar-benar limited teman-teman karena baru rilis aja di Jawa Timur di vendor-vendor itu cuma mendapatkan jatah sangat-sangat sedikit pasti langka dan pasti carinya susah plus kita udah ada sih juga untuk Ryzen 5 nanti kita akan review juga teman-teman next review beberapa hari ke depan langsung kita sajikan informasinya buat kalian dengan kelebihan yang mantep juga jadi untuk desain dari luarnya atau bagian dalam juga ini semuanya berbahan materi dari plastik polikarbonat dan di sisi luarnya teman-teman bisa tengok disini ada logo Lenovo yang ada di pojok bagian kanan sama seperti tipe C340 laptop-laptop yang sebelumnya kalau kita masuk untuk bagian dalam ini untuk tombol kamera digunakan tetap yang tipe untuk privacy-nya jadi bisa kita set ke ini kita geser-geser untuk menutup kameranya dan untuk layarnya teman-teman pastinya dia sudah IPS panel plus dia warnanya itu anti-glare atau ngeduff jadi kalau teman-teman mau pakai di luar ruangan pun tidak akan terganggu oleh pantulan cahaya itu yang kelebihan menurut saya sangat-sangat oke semua info pasti kayak gini dan kekurangannya di sisi bagian layar ini bezel-nya masih terlihat lebih tebal atau mungkin karena warna dari casing-nya yang hitam karena untuk tipe yang warnanya platinum gray atau silver itu terlihat lebih elegan kebetulan ini yang saya review yang warna hitam yang silver tapi saya tunjukkan disini juga setelah itu keyboard-nya kalau keyboard disini ini lebih sempurna plus untuk tombol power-nya ini sudah terpisah ini saya suka jadi jangan diragukan lagi kalau untuk keyboard-nya teman-teman mau ngetik itu akan terasa nyaman karena Lenovo terkenal keyboard-nya enak sekali untuk digunakan dalam durasi pengetikan yang memang sangat anjang atau memang kerjaannya teman-teman mengisi data pakai ini pasti enak dan untuk touchpad-nya ini cukup lebar ini tip-top untuk klikir dan tiga-tiga dia menyatu dan responsif juga audionya menggunakan Dolby jadi lumayan harga 7 juta sudah pakai Dolby plus untuk desainnya ini dia stylish desain atau sudah tipis dengan berat cuma 1,6 kg sedangkan untuk konektivitasnya teman-teman bisa cek di sini di bagian kanan itu ada port untuk card reader plus ada di sini ada kombo cek sebelah kanan untuk sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini ada tiga buah USB port di sini ada satu buah port HDMI dan ada satu buah port charger memang tipe ini sudah dihilangkan atau dihapus untuk type-C kalau tipe yang S340 kan masih ada yang ini kenapa dihapusnya juga aneh harusnya ditambahin untuk konektivitasnya untuk Wi-Fi ini Lenovo menggunakan Wi-Fi 5 series untuk baterainya ini teman-teman bisa menggunakan lebih lama dari seri sebelumnya karena kalau tipe ini 4000 sama kayak seri Intel setiap varian dari profesor yang upgrade itu rata-rata akan lebih hemat tapi powerfulnya ditambah itulah kelebatan dari teknologi semakin bagus perangkatnya semakin tipis tapi untuk durabiliti ketahanan hardware untuk adis untuk durabiliti ketahanan dari pemakaiannya batannya akan lebih panjang bagaimana teman-teman untuk ulasan dari laptop idhp slim 3 ini enggak lengkap kalau enggak kita ulas secara benchmark ini saya menggunakan beberapa software yang ada yang menggunakan ada beberapa game ada menggunakan Valorant yang terbaru ada juga pake yang game berat itu menggunakan kita pake GTA V terus kita coba juga untuk render video ya pake Adobe Remy jadi laptop ini sebenarnya ditujukan untuk apa atau untuk siapa sih kalau menurut saya pandangan saya laptop ini lebih luas sama seperti tipe S340 sebelumnya tapi juga agak lebih spesifik karena banyaknya konten kreator yang ada plus adanya mungkin ya adanya pandemi kayak gini jadi teknologi yang murah harganya tapi dengan spek yang tinggi dengan adanya grafik card yang kita bisa custom tadi ini bisa kita gunakan untuk editing video kayak ada premiere terus juga kita bisa gunakan game-game yang cukup berat kayak GTA V karena dengan ring seharga 7 juta itu dibandingkan komputer yang lain dia lebih lengkap atau mungkin dibandingkan dengan yang prosesornya kurai 3 gen 10 ini akan lebih oke harganya kalau kayak 3 gen 10 dia mahal kalau yang AMD Remy Shepanda atau AMD pasti harganya lebih murah jadi ketika kalian misalkan berhubungan kerjanya seperti buat ngajar ya prosen atau mungkin kayak buat ngajarnya misalkan buat input data kayak dakotik atau mungkin memang kalian konten kreator atau mungkin untuk daily harian atau mungkin cuma buat main game semuanya bisa menggunakan top yang harganya middle ya tengah-tengah di angka 7 jutaan tapi bisa kita maksimalkan secara kebutuhan kita jadi akan saya tes juga ayo kita simak sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sebelum saya mengakhiri kesimpulan dari review kali ini saya mau ngasih info mengenai pemenang giveaway ini buat teman-teman ya jadi pemenang gaming gear dari t-dadger user yang sudah kita ulas reviewnya dua video sebelumnya ini akan kita umum disini lewat comment picker jadi kalian yang belum ikutan makanya ikutan eventnya lumayan loh kalian bisa dapatkan ini ada keyboard gaming ada mouse gaming mousepad serta headset gaming lumayan harganya 400 ribuan gratis akan saya kirim ke tempat kalian jadi kalau kalian pemenangnya kebetulan di domisili di Malang kalian bisa datang ke outlet kami untuk kita kasihkan secara langsung giveaway kali ini dan wish ini nanti kalian bisa lihat ya videonya untuk pemenangnya kayak gini dan kesimpulan dari ulasan review idepad slim 3 ini kalau menurut kami laptop ini desainnya untuk khus yang warna hitam ini segmented kalau buat cowok-cowok saya rekomendasi yang hitam aja karena gak gampang kotor dia ada texturing jadi hitamnya ini gelap memang kelihatannya kayak kelihatan laptop yang biasa bukan yang premium tapi sebenarnya salah kalau kalian menerima laptop yang warna hitam ini ini malah jelas lebih spesifik gak gampang kotor nah kalau warnanya yang platinum silver sama cherry red itu akan lebih gampang kotor kalau kalian gak bisa menjaganya sedangkan kalau ngomongin spesifikasi yang dihadirkan sama idepad slim 3 ini inovasi dari MP disini benar-benar mendongkrak performanya inovasi dari memori yang memang gak biasa dipakai dari bus PC 266 umumnya meskipun gaming ya ternyata kalau laptop kan pakai 266 nah sedangkan kalau yang tipe Ryzen 4000 nya idepad slim 3 ini sudah menggunakan seri 3200 jadi lebih powerful memang plus VGA nya bisa di custom dan satu lagi yang bikin sedih adalah laptop ini selalu terbatas kenapa produk yang bagus kok terbatas jawabannya cuma karena promosi aja mungkin ya oke tetap bersama saya Muhammad Cokuddin dari Karasimacan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga infonya bermanfaat saya ada mohon maaf salah katanya ya tetap kalian subscribe lah biar saya semakin semangat terus juga terus ngasih giveaway kayak gini buat kalian oke see you next time on the next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax